selamat menikmati kemarin balik dari Bali so gue akan langsung coba kira-kira sporing disini seperti apa gue akan kasih tau sama kalian experience-nya seperti apa langsung aja masuk kita oke boy sekarang kita akan lihat kira-kira kaki-kaki obri gimana nih ini soalnya kita pulang dari Bali belum ada sporing lagi ya pulang dari Bali belum ada sporing kemarin juga balapan di Mekarta kalau kalian belum nonton kalian liat link di atas itu juga kita belum sporing juga sekarang mau kita sporing nih boy ini teknologinya canggih boy ini dia orang ini weh jen kabur ini siapa namanya Suminta Suminta berapa? ini alat baru kita nih dengan teknologi terbaru tercanggih pokoknya dijamin mobil kalian tuh pasti bakal lebih presisi dan bakal lebih top bgt gue penasaran nih before afternya berapa nih terakhir itu kalau gak salah gue pasangin cabernya min 2 tau sama tau dan kawan-kawannya 0 selamat menikmati 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 nah ini boy mumpung lagi dibuka nih kalau kalian mau liat ini BBK dari HSR Wheel Boy ini yang kita pake 4 port ini yang 285 kalau gak salah iya 285 nih kalau gak salah yang gue pake kemarin Bria pake yang berapa? diameternya 285 juga ini dijamin nih ngeremnya until lost boy kalau misalnya kalian mau langsung order aja ya bisa langsung DM ke Instagram HSR Wheel atau Instagram ke TKB Indonesia atau langsung datangnya ke toko request aja langsung gue mau bikin BBK buat mobil apa? ada dah pokoknya ini dia modelnya yang drill punya nah sekarang kita lagi mau set up ulang chambernya nih boy ayo mas silahkan mas jadi kalau chamber itu sebenernya ada beberapa cara untuk mendapatkan posisi bun and chamber nah kalau untuk Brio yang paling simple itu adalah cukup diganti ringnya aja itu berapa duit ringnya harganya bang? eh bautnya? 150 ribu 150 ribu aja nih kalau misalnya kalian mau kalian juga bisa langsung dateng aja ke toko yang di BSD BRC ini BSD Rim Center langsung aja nih bilangin bang gue mau chamber mau bilang nah langsung masukin chamber biasanya kenapa orang mau chamber? mungkin kan biasanya nih kalau kayak gue karena posisi apa namanya body sama band hampir sama gitu kan jadi kalau misalnya ini gesrot-gesrot akhirnya gue chamberin sedikit itu yang pertama yang kedua karena berhubung gue suka belok-belok jadi akhirnya gue mutusin buat di chamber kayak gitu karena dengan posisi chamber kita tuh kalau belok tuh jadi lebih enak cuman ada resikonya boy kalau di chamber boy apalagi kalau misalnya kayak gue bannya kalau dari luar lu gak akan kelihatan kalau ban lu habis karena yang dimakan itu pasti ban bagian dalem kayak pas kita latihan kemarin tuh wah dari luar ih masih tebel ternyata pas kita belokin kita lihat bagian dalemnya buh yang penting ma matalah itu kita cek rutin seporingnya aja kalau udah di chamber kayak gitu oh udah di chamber kayak gitu yang penting sebenarnya sih yang lebih penting lagi iya yang penting sehat betul betul iya 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 iya